Video mobil rombongan pejabat tak mau berhenti di jalan rusak dan sedang didemo warga viral. Dalam rekaman video yang diunggah akun X at Heraloabs pada Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023, terlihat sebuah jalan rusak tergenang air. Para warga sekitar banyak yang berdiri di samping jalan. Mereka bahkan memegang pancing untuk menyindir pejabat tentang jalan yang rusak parah. Kemudian tiga mobil hitam dengan plat merah melintas di lokasi. Namun mobil itu tak berhenti dan terus melaju tak menghiraukan warga. Dari keterangan pengunggah, video itu direkam di lintas Bengkulu Lebong. POV, rombongan pejabat putus urat malu, rakyat demo jalan rusak di depan mata harusnya kalian turun dan berdialog dengan mereka. Bukan malah ngeloyor mobil dinas elit jalan sulit, jalan lintas Bengkulu Lebong, tulis pengunggah. Video ini pun langsung mendapat banyak komentar dari para netizen. Sementara itu, akun ex-kementrian PUPR ikut mengomentari video itu. Akun PUPR menulis jika jalan itu adalah kewenangan pemerintah daerah. Jalan tersebut merupakan kewenangan Pemda dan permasalahan tersebut sudah direspon Pemda setempat. Sementara itu, pihak pemerintah Bengkulu Utara belum memberikan tanggapan. Video itu sendiri direkam di desa Kuru Tidur, Bengkulu Utara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.